Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Moga dalam keadaan saya selalu, di video kali ini kita akan belajar bersama apa itu fragment dan penggunaan fragment pada Android Studio Mungkin sedikit penjelasan dari saya, apa itu fragment Fragment ini merupakan salah satu komponen pada Android Studio dengan fungsi yang sama seperti activity Tetapi, dia memiliki life cycle yang berbeda dan fragment ini juga merupakan bagian dari activity yang mana sebuah fragment tidak akan ada bila tidak ada activity karena fragment sendiri membutuhkan akses dari activity untuk dapat dijalankan Oke, untuk lebih jelasnya mari kita coding bersama Jadi, jika boleh dikatakan bahwa fragment ini kita mempunyai satu activity Nah, di dalam activity tersebut kita bisa memiliki lebih dari satu layout teman-teman Dan kita bisa berpindah ke layout yang lain dengan satu activity Dan caranya itu, kita harus menambahkan fragment dan mengatur fragment itu sendiri Oke, teman-teman bisa new project kembali Kemudian tambahkan mt-activity Saya kasih nama di sini fragment Oke Seperti biasa, tunggu sebentar untuk melakukan gradle Oke, selesai Oke, disini saya bahas secara manual Bukan pakai template Sebenarnya saya ada project covid app Itu pakai template Dan disini kita akan contohkan manual saja teman-teman Biar lebih paham Oke, jika sudah melakukan gradle Yang pertama kita buat fragment teman-teman Kemudian kita pakai fragment black Teman-teman bebas namanya apa Sini saya contohkan Nanti ada dua fragment ya teman-teman Fragment pertama Kemudian satu lagi Fragment kedua Oke And then Teman-teman di resource Jangan lupa tambahkan android resource Directory Kemudian tambahkan menu Oke Kemudian di menu ini Teman-teman tambahkan menu results file Saya kasih nama bottom saja ya Bottom Nav Menu Nanti di aplikasinya nanti ada dua Menu yang berpindah halaman teman-teman ya Oke Kurang lebih seperti ini Kemudian kita Layouting semuanya Oke Kita buat item Di sini adalah dua navigasi ya Tambahkan id Nav home misalnya Kemudian kita kasih title nya Home Oke Kemudian kita kasih icon Oke Belum ada ya Teman-teman bisa ke Drawable Menambahkan setera Di android studio New Teman-teman pilih Factor Asset Sini banyak icon-iconnya Yang dibawakan android studio Defaultnya Sini saya cari icon Home Home Oke Home Home Ini nanti id nya teman-teman ya Kalau bisa dipersingkat aja Misal icon Home Next Kemudian finish Maka dia otomatis berada di drawable Oke Kita nanti membutuhkan dua navigasi Otomatis berada di drawable Kita membutuhkan dua icon Kita mau lagi icon kedua Icon kedua Icon kedua Teman-teman bebas mau apa ya Checklist aja deh kalau ada Icon checklist Icon checklist Nanti ini bakal jadi di drawable Oke Kita tambahkan icon yang pertama Icon home Oke Yang kedua bisa copy paste aja Ini Titelnya kita ganti Titelnya kita ganti Titelnya kita ganti Room Rumb Ini bisa mbak Room Biar beda semua ini Oke Oke And then kita buat layouting untuk Main activity ya Teman-teman bisa pergi kesini text view nya hapus kemudian saya pakai relative layout oke nah di dalam sini kita buat frame layout jangan lupa kasih id ini nav container ini match oke kemudian bawahnya frame layout itu ada bottom navigation nah ini sama ini match kita kasih id namanya bebas disini saya better enough view aja sebelumnya kita kasih layout tebak dia ada di bawah nav view oke disini itu bawah oke sementara ini sesuai duluan dulu kemudian kita berangkat ke fragment pertama kita atur layoutnya ini simple aja temen temen disini hanya ada text dan nanti ada navigasi hapus bawahnya jangan deh kita text aja diganti misal contoh kita kasih style nya bold 30sp style nya bold kemudian kasih ke tengah center oke seperti ini temen temen kurang lebih kita bisa kopikan ke fragment kedua oke oke setelah layouting kita akan buat navigasi ya caranya adalah temen temen ke resource seperti biasa tambahkan android resource directory tinggal tambahkan aja navigasi oke nah di dalam navigasi ini kita tambahkan resource file lumayan bebas ini saya namakan mnav mobile navigasi oke ini akan memakai gradle kembali karena menutupkan dependensi ini kita oke aja temen temen terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.